Ketika sesama anak pertama, dengan tanggal dan bulan lahir, yang sama dijadikan pasangan. Dulu sebelum punya anak, kan waktu itu ada pacaran lah ya sama temennya dulu ya, terus itu kadang-kadang suka satu lip sama pacaran gimana? Berarti kan cemburu. Enggak usah malu, bilang aja ya gitu. Tapi bener, dulu satu lip aja lo kayak ngerasa, ih gitu, itu namanya cinta, nih. Enggak, 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 kalau itu mah gue. Gengsi banget ya. Biasa aja, Fi. Cemburu itu, baru ungkapan kasih sayang juga. Enggak, enggak perlu. Cemburu itu buat orang yang enggak percaya diri. Untuk apa, so what? Kalau dia itu udah. Buat apa? Kalau dia enggak melakukan apa-apa, enggak akan aku cemburu. Emang kamu tahu? Waaah. 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 Ini sama Rafi Ahmad. Ini. Akan jadi suami kamu. Kamu jokok. Ketau malu-malu lagi kan? Nah gitu, waktu itu mama ngomong, mbak gak boleh gitu sama orang gitu. Udahlah, ini aja buka hati. Siapa aja gak? Enggak, cuma dia maksudnya gitu. Coba berikan satu pujian untuk Rafi Ahmad. Nah, iya, iya, iya. Satu pujian. Iya. Kata-kata pujian. Eh, lihat matanya dong, lihat matanya dong. Anak ganteng. Iiiih, yang romantis dong, Gi. Enggak, Enggak. Itu romantis ini tuh. Ini tuh aku tuh, aku tuh orangnya gak romantis soalnya. Oh iya? Iya. Itulah kenapa aku suka kamu. Hei! Enggak, enggak. Enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Kenapa bro? Bisa begitu ya. Enggak, tapi gue memang ngomongin dulu akan soal. Iya. Dia ngomongin lu mulu, Gi. Masa sih? Bukan karena, ini loh. Karena, ya karena suami lu Raffi Ahmad gitu loh. Oh iya bener-bener. Dia dikit-dikit, Gi itu wangi ya, wangi. Jadi, instakir loh. Enggak, beneran. Dia selalu memujikan wangi. Enggak, waktu kan siaran sama gue diperambot. Pagi, ruangan tuh jadi wangi. Oh iya, pagi-pagi ya. Soalnya dia dateng juga sampai gitu. Itu wangi-wangi ya. Eh Gi, gue pengen tau dong satu hal, satu hal yang mungkin gak banyak orang tau soal Raffi Ahmad yang membuat lu ya cinta sama dia. Dan sayang sama dia. Hei, apaan ya? Sebenernya kalau masalah perhatian, dia tuh lebih perhatian dibanding sama. Oh iya. Oh iya? Iya. Perhatiannya seperti apa, Gi? Iya maksudnya dia suka nanya. Kalau gue tuh lebih detail. Maksudnya hal-hal yang ini gue perhatian. Perhatian. Tapi bukannya. Nanya. Kalau aku tuh orangnya emang lebih cue. Gue mau makan ditanya sama dia seharian. Jangan banget gue ditanya. Kalau Raffi tuh lebih nanyain. Nanya-nanya lagi. Nanya lagi apa, dimana, udah makan belum. Ini kok tiba-tiba jadi berubah gue. Siapa yang beruntung, siapa yang gak beruntung ya. Enggak, soalnya aku lebih ke. Kalau nanya, takut gitu. Takut apa? Takut salah jawab atau apa gitu. Jadi mendingan gak usah tanya. Kamu bisa jawab kan namanya udah ada ini. Iya, sayang. Oh. Raffi ungkapkan rasa sayang lo ke Gigi. Tapi beneran dengan tulus. Dengan. Dari perasaan. Gak bisa. Ayo dong. Lihat-lihat matanya. Lihat matanya Gigi dong. Lihat matanya. Kalian pasti sudah melewati. Ini tuh. Tahun kebelapan. Benda lah Pak. Siap dong di sebelah sini. Di sini. Itu di kaca lagu tuh. Ayo dong. Lihat matanya Gigi dong. A. Abis. Aku bilang. Eh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas segalanya. Sama-sama. Karena aku tahu. Aku tidak akan lengkap hidupku tanpa kamu. Dengan sabar kamu. Cip. Hati kamu yang luas. Yang sangat mengerti dan aku terima kasih kamu selalu mengerti aku apapun kondisinya. Sama-sama ya, say. Sama-sama ya, say. Sama-sama Gigi silahkan. Ayo dong Gigi. Sama-sama ya. Sama-sama ya. Gak itu doang. Gak itu doang. Gak itu doang. Gak itu doang. Gitu. Aku tuh. Kalo ngomong susah. Tapi kalo merepek di WhatsApp suka. Raffi. Ayo romani sih cium keningnya. Gigi dong. Gitu pendek? Glo Χ0ung. Sama-3 t plenty demain di sana. Mila boleh. agak selesai menamakan speak saat itu. Malam. Pada masa... selamat menikmati